Dipindahkan dari rutan Salemba Ketahanan Jaksal ke jagung perketat pengamanan Johnny G. Platt. Skandal megakorupsi pembangunan tower BTS 8 triliun itu sungguh mengejutkan, mengagetkan, menjengkelkan, dan menghianati konstitusi. Sangat bisa dipahami kejengkelan dan kegunaan publik, dan juga pelaksana tugas Menkoninfo Makut MD yang membeberkan bagaimana mungkin proyek yang nilainya 10 triliun, yang dikorupsi 8 triliun. Itu sungguh luar biasa. Kepada yang bersangkutan, untuk dijadwalkan, dipreksa besok hari Kamis jam 9. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri penilaan kita, karena dipreksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Tapi konfirmasi pasti dari Pak Pransi belum hadir. Untuk kehadiran beliau besok, belum ada konfirmasi. Apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Mudah-mudahan harapan kita hadir. Kalau seharusnya tidak hadir, besok, makasih apa-apa? Kalau tidak hadir, biasanya kami akan melayangkan panggilan kembali, untuk dalam waktu 3 hari ke depan atau dalam waktu 1 minggu ke depan, ya harapan kita sih operatif seperti itu. Dari magnitude jumlahnya cukup besar, ya kan itu nilai proyeknya 8 sekian triliun. Saya kira, saya nggak yakin bahwa uang yang disalahgunakan oleh Menteri itu, sejumlah itu, tapi nilai proyeknya 8,5. Tapi ini cukup besar, gitu ya. Nah, saya kira yang terpenting bahwa dalam penetapan Johnny Klate ini sebagai tersangka permasalahannya, mestinya segala prosedur proses di dalam penetapan jadi tersangka itu sudah terpenuhi, termasuk juga sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung atau Kejagung memindahkan penahanan tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Mincominfo, Johnny Klate Ketahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan. Sebelumnya setelah dinyatakan sebagai tersangka, Johnny Klate ditahan di rumah tahanan atau rutan Selemba, Jakarta Pusat. Namun, Kejagung kemudian memindahkan Johnny Klate Ketahanan Kejari, Jaksel alasannya karena di rutan Selemba sudah penuh oleh penghuni atau tahanan lainnya. Kasubnit Penyidikan Direkturat Penyidikan Jampitsus Kejagung, Harioko Hari Prabowo, membenarkan pemindahan penahanan Johnny Klate dari rutan Selemba Ketahanan Jakarta, Ketahanan Kejari Jakarta Selatan. Untuk efektivitas penyidikan nantinya tersangka, Johnny Klate juga akan diperiksa di kantor Kejari Jaksel. Untuk efektivitas pemeriksaan nanti di Kejari Jaksel, Tutur Prabowo, nantinya penyidik kejagung yang datang ke Kejari Jaksel, bukan Johnny Klate yang dibawa ke Kejagung. Biar lebih efektif penyidik kejagung yang datang ke Kejari Jaksel, Tutur Prabowo, Johnny Klate dijadikan tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti saat menjadi Minko Minfo. Kerugian negara untuk kasus korupsi BTS 4G Bakti itu sangat besar, Kejagung menghitung perkiraan mencapai 8,3 triliun rupiah. Proyek BTS 4G Bakti merupakan proyek pembangunan tower untuk pemancar internet 8 ribu titik daerah 3T tertular terpinggir dan... titik daerah 3T terlaluar terpinggir dan tertinggal di seluruh wilayah Indonesia. Kejagung atau Kejagung memindahkan penahanan tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Minko Minfo Johnny Gepet ketahanan Kejagung Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel. Sebelumnya setelah dinyatakan sebagai tersangka, Johnny Gepet ditahan di rumah tahanan atau rutan Salemba, Jakarta Pusat. Namun Kejagung kemudian memindahkan Johnny Gepet ketahanan Kejari Jaksel alasannya karena di rutan Salemba sudah penuh oleh penghuni atau tahanan lainnya. Tak seperti penyidikan Direkturat Penyidikan Jam Pitsus Kejagung Haryoko, Ari Prabowo, membenarkan pemindahan penahanan Johnny Gepet dari rutan Salemba ketahanan Kejari Jaksel. Untuk efektivitas penyidikan, nantinya kesangka Johnny Gepet juga akan dipiksa di kantor Kejari Jaksel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!